Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya oke kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk melakukan pembersihan prin head menggunakan cairan pembersih cleaner jadi ada penyumbatan ya jadi ini saya sudah melakukan head clean by system tapi tinta magentanya tidak keluar ya seperti ini tidak keluar ya makanya saya melakukan service rutin pembersihan head nah seperti ini ini dibuka dulu setelah dibuka ini nanti cheese nya semua dicabut nah caranya seperti ini menggunakan suntikan terus dimasukkan langsung ke rain head nah setelah itu ini nanti didorong pelan-pelan seperti ini gak usah cepat-cepat pelan-pelan aja didorong nah habis itu biarkan cairan di dalam di dalam jadi ini kita ini kita dorong sampai betul-betul tadi kan awal itu kan berat nanti kita akan merasakan gimana apa istilahnya yang berat itu langsung jadi ringan ya kayak didorong begini jadi ringan tapi pelan-pelan tapi pelan-pelan nah pada pada saat sudah ringan nanti langsung kita biarkan cairan head cleaner ini di dalam print head ya 15 menitan lah nanti baru kita pasang lagi nah setelah beberapa saat cairan cleaner di dalam head jadi kita coba tarik suntikannya seperti ini nah kalau kita tarik seperti ini sudah ada udara sudah enak ringan berarti sudah tidak ada penyumbatan lagi saran saya kita mesti pastikan betul-betul head dalam keadaan tintanya sudah sudah hilang ya sudah sudah keluar dan digantikan oleh cairan cleaner di dalam head gitu jadi kalau kita tarik begini itu sudah tidak berwarna lagi ya kalau kita dorong seperti itu sudah tidak berwarna nah sudah kalau sudah kita cabut kita masukkan dulu aja cairannya nah kita cabut kita bersihkan nah nah setelah bersih nah ini tadi itu di bawahnya kita taruh tisu seperti ini jadi cairannya keluar itu kena tisu jadi tidak ke komponen lain-lain nah ini jadi cairan cleanernya terserap terserap di tisu ini seperti itu jadi bawahnya itu betul-betul kita pastikan kering ya takutnya ada konslet-konslet akibat cairan yang tergenang atau membasahi komponen-komponen yang ada disitu oke selanjutnya ya sudah kita pasang selanjutnya kita pasang sesuai urutannya kita pasang cheese-nya sesuai urutan jadi untuk seri ini tinta hitamnya dua ya cheese hitamnya itu dua nah tinggal kita tutup oke demikian video kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh